Kekeringan yang terjadi pada musim ini berdampak besar bagi warga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Warga harus mengaih sisa-sisa sumber air yang masih, bahkan air kotor pun terpaksa mereka gunakan untuk kebutuhan air rumah tangga. Meski sumber air yang dipenuhi lumut dan kotor, sumber air yang ada di Dusun Godekulon, Desa Jertak, Kecamatan Tulakan, Pacitan ini masih menjadi andalan warga di 4 RT, wilayah setempat untuk mendapatkan air. Karena sumber air yang terdekat dari rumah mereka sudah mengering, setiap hari ada puluhan bahkan ratusan warga yang datang untuk mengambil air, mandi dan mencuci. Sejak pukul 3 pagi, sudah ada warga yang datang mengambil air untuk dikonsumsi karena kondisi air masih cernih. Dengan sangat hati-hati, warga menimba air yang dipenuhi lumut dan daun kering untuk memenuhi ember berisikan 10 liter air. Warga harus berkali-kali menimba dan air yang didapat pun kotor, percampur lumut dan daun. Jika air yang didapat sudah terlalu keruh, warga tidak berani mengonsumsi karena takut. Warga rela mandi sehari sekali demi menghemat air. Degunakan untuk nyuci, tapi kalau untuk masak, beli lah. Terus tidak takut, Bu, menggunakan? Ya, kami takut dong, tidak ada air yang lain. Ya, untuk nyuci, mandi, minum apa, lembu. Yang untuk masak, cari lainnya. Beli. Dusen Godek yang berada di pesisir pantai ini setiap tahun menjadi langganan kesulitan air bersih. Kesulitan air bersih sudah mereka alami sejak 5 bulan lalu. Trinoto melaporkan.